Intro Shalom saudara, selamat bergabung dalam acara firman dan kesaksian yang akan berikan kita kekuatan setiap hari. Hari ini kita mau sama-sama mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Terima kasih Tuhan Yesus engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kuberikan syukur pada Tuhanku. Kau tak tebus hidupku. Karyaku hudusmu mengubahkanku. Kini aku jadi baru. Kuberikan syukur pada Yesusku. Kau telah angkat hidupku. Karyaku hudusmu melayakanku. Kini aku layanimu. Syukur ku berikan syukurku. Buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur ku berikan syukur. Ku berikan syukur pada Tuhanku. Tuhanku. Kau tak tebus hidupku. Karyaku hudusmu. Karyaku hudusmu mengubahkanku. Tuhanku. Kini aku jadi baru. Ku berikan syukur pada Yesusku. Kau telah angkat hidupku. Karyaku hudusmu. Karyaku hudusmu melayakkanku. Kini aku layanimu. Syukur ku berikan syukurku. Buat segala yang terjadi di dalam hidupku Syukur ku berterima kasih Buat anugerah kasihmu bagiku syukur Syukur ku berikan syukurku Buat segala yang terjadi di dalam hidupku Syukur ku berterima kasih Buat anugerah kasihmu bagiku Buat anugerah kasihmu bagiku Buat anugerah kasihmu bagiku Kasih setiaku Tuhan Tak pernah berkesudahan Oh bersyukur Buat kebaikanmu Oh ya nama bersyukur Terima kasih kau pulihkan setiap hari Kau sungguhkan setiap hari Oh ya nama bersyukur Sungguh hati kami berlimpah Dengan ucapan syukur Untuk apa yang kau lakukan dalam hidup kami Bahkan kami tetap bersyukur Untuk waktu-waktu yang lalu Apapun yang kami lewati Kami mau katakan terima kasih Tuhan Yesus Buat hari ini Kami mengucap syukur Karena kami boleh melihat Kesempatan yang baru Tuhan berikan bagi kami Terima kasih Tuhan Kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi Kesempatan untuk kami boleh melihat Apa yang engkau telah janjikan kau genapi Terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu Kami bersyukur untuk waktu yang akan datang Yang belum kami lihat Apa yang akan terjadi Tapi kami percayai firmanmu Bahwa kau yang berfirman Masa depan sungguh ada Dan kami percaya Masa depan kami ada Dan masa depan kami adalah Masa depan yang cerah Karena kami bersama dengan engkau Terima kasih Bapak yang baik Kami bersyukur Buat hari ini Kami bersyukur Untuk roh Allah yang hidup Yang ada di tengah-tengah kami Roh Allah yang hidup Yang bersama-sama kami Dan engkau pasti akan berbicara Melalui firmanmu Melalui kesaksian hidup Yang akan mengubahkan hidup kami Yang mengubahkan iman kami Menjadi iman yang tidak tergoyakan Terima kasih ya Bapak yang baik Terima kasih buat hari ini Dan teruslah mengalir Melalui di tengah-tengah kami Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin 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 Shalom untuk setiap saudara Yang ada di rumah Bahkan di mana tempat saudara berada hari ini Karena hari ini adalah hari yang luar biasa Dan biarlah kita semua dapat mengalami Tuhan Acara firman dan kesaksian hidup Acara firman dan kesaksian hidup bersama saya ada dua kakak Saya panggil mereka kakak Karena mereka adalah guru sekolah minggu yang setia Saya coba kakak Ferdinand berapa lama sih ngajar sekolah minggu Saya sudah 18 tahun 18 tahun Kalau kak Stephanie 25 tahun 25 tahun Wow itu Satu jangka waktu yang tidak pendek loh Dan saya melihat mereka adalah orang-orang yang setia Orang-orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan Bahkan dari sejak awal ya Guru sekolah minggu biasa Eh Tuhan percayakan lebih Tuhan tambahkan Tuhan tambahkan Dan inilah Kondisi dari orang yang setia Keadaan orang setia tuh Tuhan tuh lihat Tuhan gak lihat orang hebat sih Lihat orang setia Dan saya lihat kalian berdua dipercayakan Tuhan Tambah lagi, tambah lagi Bukan bicara soal kepercayaan Di dalam secara financial Tetapi di dalam urapan Bahkan suka cita Dalam pelayanan-pelayanan yang ada Kalau saya melihat mereka berdua Kayaknya oke Suka cita gitu Tapi taukah saudara bahwa Ada masa dimana Titik terendah dalam kehidupan mereka Yang mereka Tidak ada pilihan selain melewatinya Khususnya untuk Ferdinand Dimana dia melewati satu Kondisi, situasi Yang tidak mudah Yang untuk buat dia mengambil keputusan tidak Itu bisa Tetapi satu hal Kenapa tidak mengambil keputusan tidak Karena cinta pada papa saya Cinta Hari ini Topik kita adalah 60% dari hatiku Untuk papa Kalau dilihat disini Ada yang bertanya sama saya Apa sih Nah hatiku kan kita banyak berpikir Bahwa hati itu adalah Satu perasaan Tapi ini sebenarnya The real hati Atau lever Ia kan Lever yang ada 60% diberikan kepada Kepada papa Daripada Ferdinand Saya percaya ini bukan sesuatu yang mudah ya Bahkan pada saat mengambil keputusan itu Ferdinand sudah merancang pernikahan kan Kira-kira berapa bulan lagi itu mau menikah Operasinya sekitar 4 bulan sebelum menikah 4 bulan sebelum menikah Dan itu bukan sesuatu yang mudah Kalau bukan karena kasih kepada orang tua Dan saya melihat bagaimana Apa yang mereka alami hari-hari ini adalah Mereka hidup dalam hidup yang diberkati loh Amin Dan saya mau katakan bahwa berkat itu bukan sekedar Wah karena kaya punya uang banyak rumah dan sebagainya Tapi berkat yang sesungguhnya itu menyeluruh Yaitu saya melihat bagaimana mereka suka cita dalam melayani Tuhan Damai sejahtera Dan juga anak-anak Berapa anak kalian? Dua Dua Usia berapa sekarang? 14 dan 12 14 dan 12 Berarti ini usia anak-anak remaja ya Dan tidak mudah untuk bisa mendidik membesarkan anak remaja Tapi saya melihat bagaimana mereka juga ikutin papa mamanya melayani Tuhan Dan saya mau katakan itu adalah berkat yang tidak dapat diukur dengan sejumlah uang atau apapun juga Dan saya lihat itu yang mereka alami Tapi tau ke saudara bahwa awal-awal dari pernikahan mereka Mereka melewati situasi yang tidak mudah Khususnya untuk Ferdinand Bagaimana dia harus mengambil keputusan 60% dari levernya Itu harus diberikan kepada papahnya Dan saya percaya seperti yang dikatakan Ferdinand tadi Bahwa dasar dari tindakan yang dia lakukan adalah kasih Karena kasih tanpa perbuatan sama juga bohong Dan inilah kasih seorang anak kepada papa Mungkin banyak saudara dengar kesaksian tentang bagaimana seorang ayah mengasihi anak Pasti mengasihi anak Tapi yang paling tidak mudah adalah bagaimana anak mengasihi orang tuanya Ada pepatah bilang begini Kasih anak sepanjang jalan Sepanjang galah Tapi kasih ibu atau bapak itu sepanjang masa Artinya kalau orang tua memberikan kasih Yaudah sampai mati Tapi kalau anak ada batasannya Tapi hari ini kita akan dengarkan bagaimana Ferdinand sebagai anak Terbalik daripada pepatah yang ada Dia mengasihi papahnya sepanjang masa Meskipun hari ini masih papahnya sehat Segar dan Ferdinand segar Puji Tuhan Dan saya tahu bahwa ini semua didasari oleh kasih Mari kita dengarkan apa yang dialami oleh Ferdinand dan Stephanie Tentu kita gak bisa bilang cuma Ferdinand aja Karena istri memegang peranan penting Untuk bisa juga mendukung atau tidak mendukung Mari kita dengarkan kesaksian ini Fer bagaimana apa yang terjadi ketika saat dimana kamu berkata Ia untuk memberikan liver kamu kepada papa Bagaimana kondisi papa kamu sampai membutuhkan donor untuk transplant liver atau hatinya Bagaimana saat itu? Jadi pada awal tahun 2007 Itu papa saya difonis oleh dokter di Singapura Untuk melakukan transplant hati Karena sudah kurang lebih setahun Dia kemo beberapa kali Dan kansernya terus kembali lagi Kembali lagi juga Jadi dokter memfonis untuk melakukan transplant hati Agar sebelum kanser itu menyebar Jadi biar semuanya dah sama liver yang rusak itu Dan kansernya diangkat semua Diganti dengan liver yang baru Biar tidak sebelum menyebar Karena kalau sudah menyebar Sudah tidak bisa diapa-apain lagi Dan liver itu dari siapa aja donornya? Nah dokter kasih opsi Bisa dari keluarga atau dari donor luar Tapi yang terbaik Emang dari keluarga atau ada hubungan darah Di keluarga saya sendiri Saya empat bersaudara Saat itu waktu kamu memutuskan Aku akan memberikan sebagian daripada hatiku 60% ya Berarti lebih dari setengah loh Untuk papa Itu sulit gak sih? Bagaimana perasaan kamu pada saat itu? Pastinya sangat sulit ya Awal-awal sulit Aku sudah makin dekat Makin ketahuan Koko saya gak bisa Karena dia ada stiket fatty liver Jadi opsi satu-satunya Saya Walaupun saya juga harus turunin berat badan saat itu Dan Tambah sulit juga Setelah udah tahu itu saya nih Tapi ya tetap Saya memiliki komitmen Saya juga Mau melakukan Saya mau-mau Papa saya itu hidup Sampai saya menikah Melihat cucu Anak-anak saya juga Sampai besar juga gitu Karena posisinya dokter bilang Kalau tidak di transplant Dan cancer yang keburu menyebar Ya itu mungkin tinggal tunggu waktu saja Mungkin beberapa tahun ke depan Berarti kamu gak ada pilihan ya Ya betul Tapi sebenarnya Kalau mau memilih untuk tidak diri kamu yang dikorbankan Bisa juga Orang lain Tapi Bisa juga Tapi dasar daripada kamu mau memberikan liver kamu Karena kamu mencintai papa Ya betul Karena Karena sorry Karena juga Kalau papa dapat dari keluarga Terutama dari anak itu juga Level of rejection nya itu sangat Jauh lebih rendah Untuk organnya tubuhnya Dan juga ke depannya juga papa Tidak harus makan obat yang banyak Jadi Obatnya juga jauh lebih sedikit Nah Pada saat itu Kamu sudah Sudah sama Stephanie kan Sudah tunangan Sudah tunangan Dan merencanakan untuk menikah Ya sudah siap semua sih Vendor semua Gimana perasaan Kamu Steph Waktu kamu dengar Bahwa Calon suami kamu Itu harus memberikan 60% daripada hatinya Untuk Untuk sebagai donor Untuk papanya Dan itu kan pasti Ada resikonya dong ya Mas Ya betul Jadi sebelum operasi pun Dokter sudah Apa jelasin ke saya semua tuh Resikonya apa saja Termasuk yang terburuk Ada 1% chance Bisa meninggal Tapi ya Saya sudah bertekad Saya tetap selanjutin Saya tetap donor Didukung sama Stephanie Didukung Puji Tuhan didukung Tapi gimana rasanya Ini Ini tunangan loh Tunangan yang sebentar lagi Mau menikah Saya percaya itu bukan Sesuatu yang mudah Karena mengingat Resiko yang ada Gimana Steph Kamu bisa support Ferdinand Ya pastinya galau ya Tante ya Di awal-awal Pasti galau sekali Dan banyak orang-orang Di sekitar saya bilang Kamu tuh punya pilihan loh Putus dulu aja Kalau semuanya berjalan dengan baik Ya kamu lanjut lagi hubungannya Atau Saya melanjutkan hubungan saya Pada saat itu kita Posisinya tunangan Jadi apapun yang terjadi Pada saat operasi Atau setelah operasi Saya harus menanggung resikonya Kalau Kalau misalkan Tidak berjalan dengan baik Misalkan terjadi Kecacatan tubuh Saya harus menanggung resikonya For the rest of my life Jujur itu Penuh penuh dengan damai Resikonya Kira-kira resikonya Terus nih Maju terus pantang mundur Karena Jujur buat saya hari itu Cuma pilihannya Dua Putus hubungan sama dia Atau saya melangkah dengan iman saya Berjalan bersama-sama dengan dia Tapi dengan resiko yang seperti itu Iya Tapi itu kan cuma Sebuah resiko Tapi saya percaya Seorang Stephanie Yang berdoa Dan dia tahu Ini datang dari Tuhan Tuhan sanggup Untuk melakukan Hal-hal yang Ajaib Yang lebih daripada Kamu doakan kan Tuhan kerjakan Lalu akhirnya Operasi itu Berlangsung Gimana? Berlangsung di Tanggal 10 Oktober 2007 Berlangsung Dan Saya di ICU Dua hari Lalu kembali ke kamar biasa Dan lalu saya Keluar dari rumah sakit Mestinya kan dibilang Tujuh hari Cuma saya lima hari Saya bisa keluar Puji Tuhan Pas hari Ulang tahun saya juga Terus Hadiah Iya hadiah Papa saya di ICU Tujuh hari Lalu di rumah sakit Kurang lebih sebulan Sebulan setengah Sebulan lebih dikit Dan papa pulih Sembuh Papa pulih Dan itu juga hadiah Yang buat kamu luar biasa Karena kamu sangat Mencintai papa ya Lalu selanjutnya Gimana tuh hari H-nya Hari pernikahannya Kan berarti kan Masih belum terlalu Stabil sekali Ya kan Iya Tapi puji Tuhan sih Pada itu kan Sudah 4 bulan Lever saya Sekitar 2-3 bulan 2-3 bulan Sudah tumbuh kembali Tunggu Berarti Lever itu bisa tumbuh lagi Iya betul Setelah dipotong Bisa tumbuh lagi Satu-satunya organ Yang bisa tumbuh kembali Wow Ini luar biasa loh Satu-satunya organ tubuh kita Yang kalau dipotong Bisa tumbuh lagi Itu adalah Lever Lalu selanjutnya bagaimana Lalu 2 Februari Kita melaksanakan Pemberkatan nikah Di GBI Maipada Eh waktu itu City Tower Masih memakai gedung Maipada Ya oke Lalu Kondisi bantubu saya sih Internally Kayaknya sudah oke ya Sekarang kan udah cek Darah semua sudah oke Cuma emang ada sedikit Luka Yang bekas Selang dulu Belum Sepertinya Terutup Papa saya Tapi saat itu Masih cukup Fragile Jadi juga masih ada Selang Masih ada Berarti sorry Waktu pemberkatan Berarti papa kamu tuh Bawa kantong Kantong darah gitu Kayak kantong untuk Pembuangan Kayak kotoran Di dalam Di dalam jasnya ya Jadi gak kelihatan Di dalam jasnya Lalu Setelah itu Setelah pemberkatan Lalu Kalian resepsinya itu Resepsinya kami undur Karena kan resepsi kan Akan Membutuhkan energi Melalakan ya Jadi biar lebih ada istirahat Kita bisa dua Pemberkatan di Februari Resepsi kita undur Dan dapat di bulan Juni Bulan Juni Oke Dan hari ini Saya melihat Bagaimana hidup Pernikahan kalian Apa yang diprediksi Bahwa suami itu Bahwa Ferdinand Akan tidak mampu Menjadi suami Ternyata Tuhan Memberkati Dengan dua anak ya Iya bener banget Tante Yang dibilangin Akan ada potensi Impoten gitu ya Tante ya Kita langsung Setelah menikah Kita langsung Dianugrahi Seorang anak yang luar biasa Dan itu Menunjukkan janji Tuhan Iya dan amin Dalam kehidupan kita Luar biasa Saya percaya Ini adalah satu hal Yang penting Untuk Kembali lagi Saya melihat kehidupan mereka Melihat bagaimana Ferdinand Ya kalau mau dibilang Berkorban Yes Tapi kan sebelumnya Memang papa berkorban Untuk anak-anak Dan ini salah satu Cara Ferdinand Membalas Kasih papa Lalu Lalu Tetapi Taukah saudara Bahwa Apa yang firman Tuhan Katakan adalah Di dalam kitab Ephesus 6 Ayat 1-3 Hai anak-anak Taatilah orang tuamu Di dalam Tuhan Karena Haruslah demikian Hormatilah Ayahmu Dan Ibumu Ini adalah Suatu perintah yang penting Seperti yang nyata Dari janji ini Supaya Kamu Berbahagia Dan Diberkati Saya menampak Dan kita semua ya Saya pribadi Mendapat satu Pelajaran penting Dari apa yang Mereka alami Dalam hidup ini Bahkan kita semua bisa belajar Pentingnya kita Menghormati orang tua Menghormati disini Bukan Menghormati sekedar Bahasa-bahasi Tapi kalau saya menangkap Disini Menghormati adalah Mengasihi mereka Ya Mengasihi Orang tua kita Papa dan mama Bahkan mungkin Kalau Kalau saudara dibesarkan Juga oleh Kakek dan nenek Atau juga Om dan tante Maka Mereka juga orang tua Bahkan ada orang-orang tua Rohani Saudara harus memberi Kita Saudara dan saya Kita semua harus memberikan Hormat kepada mereka Yaitu Dengan Mengasihi mereka Dari hal ini Kita melihat bahwa Seringkali Tidak mudah Saya percaya Tidak mudah Mengasihi Papa Mama Orang tua kita Mungkin ada diantara Saudara punya pengalaman Yang tidak enak Dengan orang tua Bahkan juga Ada papa yang Tidak peduli Dengan saudara Papa yang tidak pernah Memeluk Bahkan mungkin juga Ada diantara Saudara berpikir Kini Duh kalau bisa Aku ganti papa Tuker tambah Boleh lah ya Gitu Karena melihat papa Orang lain Begitu mengasihi Begitu baik Begitu bertanggung jawab Sementara ayah Ibu yang saudara Meliki Tidak seperti Ideal Seperti apa yang Gambaran Daripada orang tua Mungkin saudara Ditinggalkan Tidak pernah Dibesarkan oleh mereka Tapi Firman Tuhan Tidak dapat dirubah Kalau firman Tuhan Katakan Hormatilah Ayah dan ibumu Supaya Engkau Diberkati Dan panjang Umurmu Kalau dalam praktek Hari-hari Kasihilah Papa Dan mamamu Supaya Engkau Diberkati Dan panjang Umurmu Jadi ketika kita Mengasihi mereka Bukan karena kita Punya tujuan Supaya aku Diberkati Dan panjang Umurku Tapi sebenarnya Adalah Satu ekspresi Dimana Tuhan Mau Kita menghormati Orang tua kita Dan Untuk hal ini Memang tidak mudah Terutama ketika kita Atau mungkin saudara Pernah dilukai Oleh orang tua Yang ada Maka hal yang Paling penting Adalah untuk kita Bisa Minta Tuhan Memampukan kita Untuk bisa Mengampuni mereka Bahkan juga Mengasihi Mereka Kita lihat disini Apa yang dituliskan Di dalam 1 Yohanes 3 Ayat 18 1 Yohanes 3 Ayat 18 Anak-anakku Marilah kita Mengasihi Bukan dengan Perkataan Atau dengan Lidah Tetapi dengan Perbuatan Dan dalam Kebenaran Bukan Dengan perkataan Ferdinand Stefani Mengasihi Papa Bukan cuma Papa I love you Happy Father's Day Biasanya kan Kayak gitu kan ya Terus selalu kita Peluk mereka Enggak Kalau itu mungkin mudah Tapi mereka Bahkan mengorbankan Dan Ferdinand Memberikan 60% Dari Hati Yang dia miliki Saya percaya Hari-hari ini Kita mau Kita untuk Juga mengekspresikan Perbuatan kita Kasih kita Dalam bentuk Perbuatan Nah disinilah Firman Tuhan Mengajarkan kita Tentang Apa yang Kita perlu Lakukan Untuk orang tua kita Dan Seringkali kita Tidak bisa Memilih Orang tua Kita gak bisa Bilang gini Aku pengen Punya papa Yang baik Karena aku Pengen punya mama Yang idealnya Bisa masak Bisa mencintai Bisa ngurus aku Gitu kan ya Pada kenyataannya Kita menemukan Orang tua yang tidak ideal Tapi bukan berarti Kita tidak bisa Menghormati mereka Karena firman Tuhan Katakan begini Hai anak-anak Taatilah Orang tuamu Di dalam Tuhan Artinya begini Disini kan gak ditulis Kita taat dan hormat Orang tua Yang baik Yang cinta Sama kita Yang bahkan juga Bertanggung jawab Kan enggak Mungkin ada Soalnya berpikir Begini Ih enak banget ya Bu Betty Ngomong seperti itu Saya tahu Itu tidak mudah Tapi ini perintah Tuhan Bahwa kita harus Menghormati mereka Ada dampak Ketika kita Respek Dan menghormati Orang tua kita Saya Bisa menyaksikan Dampak Dari kehidupan Ferdinand dan Stephanie Ketika mereka Mencintai Orang tua mereka Mereka mengasihi Dan bukan dengan perkataan Tapi dengan perbuatan Hari ini Maukah kita berdoa Bersama-sama Untuk supaya Saudara bisa Mengasihi orang tua Walaupun Hari ini Mungkin Kita bisa minta Ampun sama Tuhan Tuhan Ampuni aku Kalau aku pernah Kecewa dengan Papa Aku pernah kecewa Dengan Mama Mereka meninggalkan aku Karena persoalannya Bukan lagi Saudara dengan orang tua Kalaupun mereka Tidak ada di muka Bumi ini Saudara berurusan Dengan hati Saudara Dan juga Dengan Tuhan Dan Ada satu cara Yang luar biasa Kasih Tuhan itu Tidak pernah Menolak Untuk kita Datang kepada Dia dan bertobat Tuhan ampuni aku Dulu waktu Papaku masih ada Mamaku masih ada Aku sudah Melukai mereka Aku menyakiti mereka Ampuni aku Mereka tidak pernah Bisa dengar Apa yang saudara Ucapkan Tapi Tuhan Mendengar Dan Tuhan Melihat Hatimu Karena Ketika kita Membereskan hubungan Kita dengan orang tua Ada berkat yang Luar biasa Ada satu Budaya Dari Dari Chinese People Dari orang-orang Chinese Itu ya Yang saya Saya dengar Saya pelajari Adalah Kata Menghormati Orang tua Tapi ternyata Firman Tuhan Juga bilang begitu Ada dampak Ketika kita Menghormati Orang tua Kita Dan satu hal lagi Yang saya dapatkan Dari kitab Ulangan 27 16a Dikatakan gini Terkutuklah Orang Yang memandang Rendah Ibu dan Bapaknya Kalau dalam Bahasa Inggris Dikatakan Disrespect To the parents Tidak menghormati Orang tuanya Apapun Kondisi Saudara Hari ini Mungkin Kita Dilahirkan Dari orang Tua Yang rasanya Aduh Kita Kayaknya Gak Kepengen Banget Punya Orang Tua Kayak Gitu Kita Tidak Pernah Bisa Memilih Masa Lalu Kita Tidak Pernah Bisa Memilih Siapa Orang Tua Kita Kita Gak Pernah Bisa Memilih Untuk Suku Apa Kita Dan Ras Apa Kita Dilahirkan Tapi Yang Kita Bisa Lakukan Adalah Memilih Hari ini Dan Masa Depan Yang Tuhan Telah Sediakan Ini Saya Melihat Apa yang Dituliskan Ulangan 27 Ayat 16 Adalah Ketika Kita Memandang Rendah Artinya Kita Tidak Menghormati Kita Tidak Mengasih Maka Dan Ini Penyebabnya Kenapa Kita Masih Hidup Di bawah Kutub Ada Pertanyaan Stephanie Ferdinand Orang Tanya Masa Ibu Beti Kenapa Ini Tuhan Saya Sudah Diselamatkan Bukankah Tuhan Yesus Mati Di Kayu Salib Untuk Menggantikan Kutub Dalam Hidupku Oh Yes 100% Itu Benar Sekali Tapi Tanpa Kita Sadari Kita Seringkali Membuka Celah Untuk Supaya Kutub Itu Terjadi Dalam Hidup Kita Yang Tanpa Kita Sadari Ini Dituliskan Di Dalam Ulangan 27 Ayat 18a Sesungguhnya Kita Sebenarnya Sudah Bebas Tadi Kutub Tapi Kita Membuka Celah Lagi Terhadap Kutub Salah Satunya Adalah Ketika Kita Memandang Rendah Papa Dan Mama Kita Orang Tua Kita Apapun Pendidikan Mereka Mungkin Mereka Tidak Tinggi Pendidikannya Tapi Firman Tuhan Tetap Firman Tuhan Tetap Harus Menghormati Mereka Mungkin Mereka Adalah Orang-orang Yang Melukai Hati Saudara Mereka Berpisah Dan Tidak Bertanggung Jawab Untuk Hidup Saudara Sebagai Anak Tetap Menghormati Mereka Tetap Mengasihi Mereka Sebab Yang Kita Lakukan Adalah Firman Tuhan Dan Saya Percaya Kutub Itu Akan Runtuk Karena Firman Tuhan Katakan Kutub Tanpa Alasan Tidak Akan Mengenal Dalam Hidup Kita Tidak Ada Alasan Untuk Kutub Itu Terjadi Dalam Hidup Kita Karena Kita Menghormati Orang Tua Kita Ada Banyak Dituliskan Di ulangan 27 Tentang Kutub Tapi Salah Satunya Saya Mendapatkan Ayat Ini Saya Berang Wah Ini Luar Biasa Rupanya Rahasia Kasihi Orang Tua Mungkin Orang Tua Itu Adalah Adalah Keluarga Kita Papa Mama Sudah Tidak Ada Atau Bahkan Orang Tua Rohani Karena Tuhan Memperhitungkan Hal-hal Tersebut Di dalam Hidup Kita Matius 19 Ayat 19 Menuliskan Bisa Baca Stephanie Hormatilah Ayahmu Dan Ibumu Dan Kasihilah Sesamamu Manusia Seperti Dirimu Sendiri Hormatilah Ayahmu Dan Ibumu Kasihilah Mereka Apapun Keadaan Saudara Dan Kalau Mungkin Sulit Untuk Saudara Berdoa Untuk Mereka Tetap Berdoa Ya Kecuali Kalau Mereka Sudah Tidak Ada Di Muka Bumi Ini Tetapi Hati Kita Tetap Harus Beres Untuk Apa Yang Pernah Kita Lakukan Kepada Orang Tua Kita Mungkin Hal-hal Yang Buruk Kita Perlakukan Mereka Ketika Mereka Masih Hidup Maka Hari Ini Mari Datang Kepada Tuhan Katakan Tuhan Ampuni Aku Mereka Tengar Tidak Ada Kuasanya Untuk Membuat Kutuk Itu Terjadi Di Dalam Hidup Saudara Saya Percaya Apa Yang Firman Tuhan Katakan Engkau Akan Diberkati Dan Panjang Umur Untuk Menceritakan Kemuliaan Tuhan Saya Percaya Kalau Kita Enggak Menghormati Orang Tua Maka Firman Tuhan Yang Dikatakan Ini Hidup Di Dalam Kutuk Itu Bisa Terjadi Dalam Hidup Kita Siapapun Saudara Dalam Kondisi Yang Sangat Menyedihkan Engkau Lahir Mungkin Tanpa Orang Tua Bahkan Kalaupun Ada Orang Tua Mereka Ribut Terus Mereka Tidak Memperdulikan Engkau Atau Mungkin Ada Orang Tua Yang Belum Kenal Tuhan Muka Kita Berdoa Untuk Mereka Yang Pertama Doakan Mereka Untuk Bisa Mengampuni Papa Mama Ya Lalu Melupakan Apa Yang Dilakukan Oleh Papa Mama Yang Menyakiti Dan Melukai Hidupmu Lalu Yang Kedua Doakan Mereka Supaya Roh Kudus Memampukan Mereka Untuk Tetap Menghormati Orang 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 Tua Siapapun Kita Kita Menjadi Orang Tua Baik Orang Tua Secara Jasmani Atau Mungkin Ada Diantara Saudara Berkata Aku Belum Menikah Tapi Saudara Juga Adalah Orang Tua Mungkin Untuk Orang Tua Rohani Bahkan Juga Orang Yang Dituakan Artinya Dihormati Sebagai Pemimpin Hari Ini Mari Kita Lakukan Hal Ini Saya Percaya Saudara Akan Mengalami Hidup Yang Diberkati Dan Panjang Umur Tuhan Ingatkan Kepada Setiap Kita Tetaplah Menghormati Orang Tua Dan Kutuk Tidak Akan Punya Alasan Untuk Menghancurkan Engkau Dan Keturunan Selanjutnya Haleluya Pejamkan Mata Saudara Terima Kasih Untuk Firman Dan Kesaksian Yang Telah Engkau Berikan Bagi Kami Tuhan Kalau ada Diantara Anak-anakmu Yang hari Ini Mereka Berkata Tidak Mudah Bagiku Untuk Menghormati Orang Tuaku Karena Mereka Telah Memberikan Malu Dalam Hidupku Perbuatan Mereka Memalukan Hari Ini Roh Allah Yang Hidup Mampukan Anak-anakmu Untuk Datang Kepadamu Dan Mengampuni Perbuatan Orang tua Mereka Bahkan Engkau Mengampuni Hati Anak-anak Yang tidak Menghormati Orang tua Haleluya Kalau Diantara Saudara Mungkin Sedang Sakit Sedang Mengalami Kehidupan Yang Sangat-sangat Rendah Dalam Hidupmu Berserahlah Kepada Dia Dan Dia Akan Sanggup Untuk Memulihkan Keadaanmu Dan Kalau Hari Ini Kutuk Itu Sedang Berlangsung Dalam Hidup Saudara Engkau Hidup Dalam Kemiskinan Dalam Jiwamu Kemiskinan Secara Rohani Kemiskinan Secara Ekonomi Kemiskinan Secara Hikmat Kemiskinan Secara Keuangan Mari Datang Kepada Dia Kepada Tuhan Yesus Katakan Ampuni Aku Ampuni Aku Karena Aku Tidak Menghormati Orang Tuaku Dan Hari Ini Waktu Engkau Datang Kepada Tuhan Tuhan Mengampuni Engkau Mari Sepakat Katakan Di Di Dalam Nama Nama Tuhan Tuhan Yesus Mimak Kami Patahkan Kutuk Kemiskinan Kutuk Keturunan Kutuk Sakit Penyakit Di Dalam Nama Tuhan Yesus Tidak Terjadi Lagi Dalam Hidupku Oh Terima Kasih Yesusku Mari Ucapkan Syukur Kepada Dia Ucapkan Syukur Bersyukur Untuk Keluargamu Bersyukur Untuk Orang Tuamu Terima Kasih Katakan Kepada Dia Syukur Kuberikan Syukurku Buat Skala Yang Terjadi Di Dalam Hidupku Syukur Kuberterima Kasih Buat Anugerah Kasih Buat Anugerah Buat Anugerah Kasih Buat Anugerah Kasih Buat Anugerah Kasih Berimu Bagiku Kasih Bolehkah Berdoa Untuk Setiap Anak-anak Yang Ada Untuk Mereka Boleh Hidup Di Dalam Takut Akan Tuhan Dan Menghormati Orang Tua Terima Kasih Tuhan Yesus Kami Saat Ini Bersatu Hati Tuhan Untuk Mendoakan Setiap Anak-anak Bu Tuhan Yang Membutuhkan Kasih Tuhan Yesus Lebih Dan Lebih Lagi Kami Percaya Engkau Yang Membalut Setiap Dari Mereka Dengan Kasih Yang Sempurna Dengan Kasih Bapak Yang Tidak Dapat Menggantikan Apapun Juga Ya Tuhan Kami Berdoa Ya Tuhan Yesus Bagi Setiap Anak-anak Mu Yang Kehilangan Kasih Bapak Yang Kekurangan Kasih Bapak Engkau Sendiri Yang Mencukupkannya Berkali Lipat Kali Ganda Berlimpah 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 Kasih Setianya Tuhan Kami Berdoa Tuhan Bagi Setiap Anak-anak Mu Yang Pernah Disakiti Oleh Bapak Secara Sengaja Ataupun Tidak Sengaja Disakiti Oleh Orang Tuanya Kami Berdoa Tuhan Biar Mereka Dimampukan Untuk Memiliki Kasih Yang Daripada Tuhan Untuk Mengampuni Orang Tuhan Mereka Dan Kami Tuhan Tuhan Gak Mudah Tapi Kami Percaya Dengan Kasih Tuhan Yesus Yang Ada Di Dalam Diri Anak-anak Mereka Sanggup Untuk Mengampuni Orang Tuhan Mereka Dan Tuhan Yang Menggantikan Tuhan Kasih Yang Kurang Sempurna Dengan Kasih Yang Sempurna Daripada Tuhan Yesus Sendiri Ya Bapak Kami Tahu Pemulihan Akan Terjadi Di Dalam Diri Banyak Anak-anak Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Hari Hari Ini Iblis Ingin Mencuri Banyak Anak-anak Tapi Kami Percaya Kuasa Tuhan Lebih Besar Daripada Kuasa Apapun Juga Kuasa Kristus Sendiri Tuhan Yang Memulihkan Setiap Banyak Anak-anak Dengan Hati-hati Yang Terluka Menjadi Hati-hati Yang Baru Hati Yang Sempurna Di Dalam Tuhan Yesus Kristus Terima Kasih Bapak Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Serahkan Setiap Anak-anak Amin Amin Tuhan Yesus Memberkati Setiap Saudara Shalom